ini saya cerita bener-bener nyata berdasarkan teman-teman semua, senang sekali alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel ini, channel yang insyaallah selalu memberikan energi positif so, bagi teman-teman yang baru disini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa berbagi energi positif frekuensi positif dan bersama-sama menjadi orang-orang yang positif amin ya rabbal alamin oke teman-teman, jadi saat ini ya sedang gencar-gencarnya teman-teman mungkin ada yang sedang mengikuti pendaftaran seleksi calon ASN, ya CPNS gitu nah, tiba-tiba tuh saya teringat kejadian setahun yang lalu mungkin para subscriber lama yang udah lama ngikutin ya, tau banget dengan cerita saya, dimana ya, masya Allah, tabarakat Allah alhamdulillah saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa, yaitu terkabulnya hajat berhasil lolos ASN dengan mengkombinasikan teknik jalur langit plus law of attraction, ini saya cerita bener-bener nyata berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri ya, tepat setahun yang lalu saya juga sudah pernah sebenarnya bikin video tentang ini ya, kalian bisa tengok nanti tapi kali ini saya pengen bahas kembali ya, siapa tahu barangkali ada teman-teman yang nonton video ini juga punya hajat atau sedang berjuang supaya bisa lolos ASN atau bagi teman-teman yang punya hajat misalnya kayak pengen dapat jodoh pengen nikah gitu ya pengen punya keturunan pengen naik haji pengen punya penghasilan pengen lunas utang apapun hajat yang ingin kalian wujudkan kalian bisa menggunakan teknik ini kalian bisa mempraktekannya siapa tahu melalui video ini Allah kasih jalan untuk teman-teman agar bisa mewujudkan hajat-hajat kalian ya, oke jadi langsung saja kita bahas ya, jadi kombinasi antara jalur langit dengan law of attraction pertama-tama kita bahas yang jalur langit setahun yang lalu ketika saya mendaftar ikut seleksi ASN ya nah, saya itu ikut formasi umum karena status saya saat itu sudah menganggur jadi saya ikut formasi umum saya tidak memiliki pekerjaan ya, dua tahun kurang lebih saya menganggur nah, jalur langit yang saya gunakan yang pertama adalah perbanyak istighfar ya istighfar ya diamalkan sehari itu paling enggak seratus kali minimal banget dan disarankan membaca istighfar itu seratus kali setiap sholat subuh dan sholat asyar ya, itu dirutinkan setiap hari artinya apa? artinya kita benar-benar berserah diri kita benar-benar memohon ampun ya atas segala dosa-dosa kita yang mungkin bahkan kita tuh enggak sadar bahwa kita telah melakukan dosa ya, yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa ya, itu jalur langit yang pertama kemudian yang kedua perbanyak membaca sholawat ya itu udah pasti banget keajaiban sholawat tidak diragukan lagi nah, ngomong-ngomong tentang keajaiban sholawat ya saya baru mendapatkan tes timoni nyata lagi dari keluarga saya yang baru mendawamkan sholawat jibril setiap hari 10 ribu baru dua hari dia mendawamkan atau mengamalkan sholawat jibril setiap hari itu 10 ribu 10 ribu tiba-tiba ada orang men-transfer dia sejumlah uang sebanyak oke oke jadi balik lagi ke jalur langit tadi ya jadi yang pertama tadi adalah melakukan istighfar yang kedua adalah memperbanyak sholawat minimal banget seribu sekali jadi saat itu bener-bener sholawat itu gak pernah lepas setiap hari minimal seribu lebih-lebih bagus lebih daripada seribu maksudnya lebih bagus ya kalau bisa jangan pernah lepas sholawat apapun itu yang penting kalian ikhlas dan sanggup jangan merasa bersolawat itu karena terbebani aduh aku harus sholawat nih karena aku punya hayat enggak ya pokoknya bener-bener ikhlas bener-bener tulus dan ketika bersolawat itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari maka lihat begitu banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan setiap harinya begitu banyak keajaiban-keajaiban yang mudah banget datang ke dalam hidup kita ya keajaiban sholawat ini sudah bukan hal tabu lagi ya begitu banyak banget kejadian testimoni kalau teman-teman cari di youtube tuh keajaiban sholawat keajaiban sholawat itu banyak banget dan saya sudah sering banget juga berbagi cerita tentang keajaiban sholawat ini di video-video saya sebelumnya kalian bisa cek sendiri ya oke jadi yang kedua tadi berbanyak sholawat nah kemudian yang ketiga adalah mengamalkan yasin 41 kali ini yang kata orang adalah amalan keramat kemarin saya bener-bener mengamalkan itu menjalankan amalan yasin 41 kali itu jadi saya pernah membawakan di video saya sebelumnya untuk amalan yasin 41 kali ini bisa kita lakukan dengan membaca surah yasin sebanyak bener-bener 41 kali dari awal sampai habis atau cara yang kedua adalah dengan fadilah yasin 41 artinya kita membaca yasin 1 kali tapi nilainya sudah seperti 41 kali nah itu ada juga caranya saya bahas semua di video yang ini kalian bisa cek nah untuk hajat saya ya setahun yang lalu yang saya lakukan adalah membaca surah yasin bener-bener 41 kali itu saya cicil ya misalnya 1 hari saya bisa membaca yasin itu 3 kali sampai 4 kali 1 hari ya jadi hari kedua saya membaca lagi misalnya surah yasin 3 kali nah itu di total nanti jumlahnya sampai 41 kali bener-bener setiap hari dicicilnya jangan pernah sampai terputus 1 hari pun gak membaca surah yasin ya kalau misalnya terputus 1 hari itu dianggap penggulang dari awal penggulang dari hitungan 1 kalau gak salah saya kemarin dapat itu sekitar 12 hari ya kalau gak 12 hari 14 hari saya sudah pernah membagikan cerita ini di video saya yang ini ya nanti kalian bisa cek lagi yang jelas bener-bener jumlahnya 41 kali saya cicil setiap hari ya ingat ya teman-teman gak boleh putus 1 hari pun kalau misalnya nih bagi perempuan bagi wanita tiba-tiba mendapatkan height ya atau datang bulan gitu itu gak bisa dilanjutkan setelah selesai periode heightnya harus diulang lagi dari 1 oke paham ya jadi itu adalah jalur langit yang saya tempuh ketika saya memiliki hajat ingin lolos ASN tahun kemarin kemudian saya kombinasikan nih dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik teknik yang saya gunakan adalah teknik scripting 55 x 5 ya teknik scripting 55 x 5 artinya adalah kita menulis hajat kita itu sebanyak 55 x selama 5 hari berturut-turut ini saya lakukan di malam hari ketika ngentuk-ngentuknya khusus untuk teknik ini fokus untuk 1 hajat aja dulu jadi saya tulis hajat saya itu sebanyak 55 x jadi 1 hajat itu tulis berulang sebanyak 55 x di kertas double polio waktu itu saya lakukan nah itu saya lakukan di jam 11 malam lewat pokoknya begitu orang rumah sudah pada tidur dan saya sedang saya sudah ngantuk-ngantuk banget pokoknya antar sadar dan tidak itu saya paksa untuk bangun dan menulis itu saya lakukan 5 hari berturut-turut setelah itu setelah selesai hari terakhir nih hari kelima saya simpan scripting saya itu di tempat yang saya itu gak bisa jangkau tujuannya apa supaya saya itu lupa kalau sudah melakukan scripting jadi ditaruh di suatu tempat yang gak kelihatan intinya supaya kita tuh gak ingin mengingat lagi bahwa kita sudah scripting supaya gak ada rasa kemelekatan supaya kita yaudah pasrah lupa kalau kita udah scripting nah itu penting banget jadi kita tuh gak setiap hari nyingat eh aku nih sudah scripting ya liat deh nanti aku bener-bener lolos gak sih liat nih nanti aku bener-bener dapet jodoh gak ya liat nih aku bener-bener hamil gak ya karena aku kan sudah scripting jadi supaya gak ada perasaan seperti itu supaya bener-bener lupa bener-bener udah pasrah lupakan lakukan aktivitas seperti biasa itu yang pertama kemudian yang kedua adalah act as if atau bertindak seolah-olah nah ini penting banget dalam hal dalam teknik law of attraction atau hukum tarik-menarik kita tuh melakukan aktivitas atau bertindak seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah terjadi atau sedang kita alami saat ini aneh ya iya memang aneh aneh banget kalau orang ngeligit itu mungkin dikiranya kita orang gila gitu ya karena kita bertindak seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan sudah terjadi gitu padahal belum nah jadi saya tuh bertindak seolah-olah saya sudah lulus ASN otomatis saya menganggap saya sudah keterima bekerja ya bekerja saat itu bekerja sebagai ASN apa yang saya lakukan saya merubah semua pola waktu mulai dari bangun pagi jam berapa saya harus membersihkan rumah dulu bikin sarapan ya memandikan anak-anak ya sebelum itu saya harus mandi juga dulu ya jadi ketika jam harus turun bekerja ya jam setengah 8 ya disini jam 7.30 itu tuh semua pekerjaan sudah selesai semua saya sudah mandi anak-anak sudah disiapin suami sudah siap untuk turun bekerja juga sarapan sudah beres rumah sudah rapi dan bersih itu sudah saya tata semuanya ya sehingga benar-benar jam 7.30 dimana jika saya bekerja saat itu sudah harus turun kerja ya sudah harus meninggalkan rumah itu sudah beres semua ya itu saya lakukan setiap hari sampai akhirnya terbiasa dan akhirnya apa akhirnya saya lupa bahwa saya itu sedang berpura-pura atau bertindak seolah-olah karena sudah menjadi kebiasaan nah itu penting banget penting banget dalam manifestasi penting banget dalam kita mewujudkan apapun yang kita inginkan jadi teman-teman yang punya hajat lain gitu juga misalnya nih punya hajat pengen nikah atau pengen dapat jodoh jadi teman-teman harus bertindak seolah-olah ya sudah nikah kalau sudah nikah itu gimana misalnya ya bagi perempuan ya bangunnya harus pagi ya harus mandi bersihkan diri itu lebih pagi terus nyiapin sarapan suami mungkin ya nyiapin perlengkapannya nah jadi harus benar-benar kita bertindak seperti sudah terjadi sudah kita dapetin atau misalnya teman-teman pengen punya pekerjaan yang sudah diimpikan ya harus take action benar-benar kalau pagi itu udah bangun udah siap harus mempersiapkan diri sarapan gitu walaupun saat itu pada kenyataannya ya kita gak pergi kemana-mana ya di rumah aja ya gak apa-apa yang penting take action kita tuh sudah menunjukkan bahwa kita nih bakalan berangkat bekerja ya paham ya maksud saya bertindak seolah-olah itu ya pengen punya rumah yang bagus rumah impian ya ya bertindaklah seolah-olah kalian sudah ada di rumah impian tersebut bersihin rumah rapikan rumah gitu dengan perasaan yang senang perasaan yang bahagia ya jadi perasaan ini penting banget perasaan kita tuh harus sesuai harus selaras dominan dengan apa yang kita seolah-olahkan tadi ya benar-benar kita harus merasa bahagia enjoy nikmati ya apapun yang sudah kita lakukan saat itu biarin aja kalau orang lain yang ngeliat itu kayak misalnya nganggap kita kayak orang gila apa udah gak usah pedulikan yang penting utamakan perasaan dan pikiran kita kemudian langkah selanjutnya ya langkah terakhir dalam law of attraction yang harus dilakukan adalah let go atau detachment melepaskan kalau kita sudah melakukan dua teknik tadi scripting dan act as if atau bertindak seolah-olah lakukan itu kemudian lepaskan lupakannya seperti saya bilang tadi berpura-pura lah bertindak berpura-pura sampai kita tuh lupa bahwa kita sedang berpura-pura jadi ya jika kita tuh kayak lupa bahwa kita sedang berpura-pura nih kita tuh bakalan mendapatkan rasa bahwa oh gini ya rasanya sudah memiliki oh gini ya rasanya sudah dapat pekerjaan itu yaudah jadi kayak biasa aja jadi kita tuh kayak gak terlalu menggebu-gebu lagi gak terlalu melekat lagi terhadap hajat kita tadi atau keinginan kita jadi perasaan kita sudah memiliki itu yang akan ditangkap oleh semesta ya jadi energi kita tuh akan terpancar bahwa kita tuh sudah memiliki apapun yang kita inginkan ketika semesta menangkap energi tersebut bahwa kita sudah memiliki maka bersiaplah gajiban pun akan datang semesta akan mewujudkan mendatangkannya kepada kita ke dalam hidup kita bahwa ya benar-benar akan kita miliki benar-benar pasti yang terjadi jadi itulah the power of let go itu rahasianya karena energi kita udah selaras terhadap apa yang kita inginkan ya kan ya kalau kita masih kayak cemas masih bertanya-tanya aduh kapan ya benar gak ya aku bisa dapat jodoh benar gak ya aku bisa lolos atau keterima ASN benar gak ya aku scripting tadi benar-benar terwujud nah itu energinya tidak selaras tidak sama dengan energi yang kita inginkan jadi bertolak belakang artinya apa kita gak bakalan dapat apa yang kita inginkan semesta itu bakalan nangkap energi yang kekurangan tadi energi cemas bahwa kita tuh ya belum punya belum memiliki belum mendapatkan itu yang semesta tangkap dan itulah yang akan terjadi ya jadi semuanya itu tergantung energi apa yang kita pancarkan jadi penting banget untuk menjaga pikiran dan perasaan kita agar tetap enjoy agar tetap menikmati bahagia ya saya sudah mempraktekannya dan membuktikannya sendiri benar-benar terjadi di dalam hidup saya ya masyaallah tabrakallah the power of jalur langit plus law of attraction teman-teman bisa ngikutin apa yang sudah saya praktekan terhadap apapun hajat yang saat ini kalian punya yang saat ini arjan mungkin ya paham ya untuk teknik yang lebih jelasnya misalnya ada yang kurang paham ya contohnya misalnya nih kak untuk hiasin 41 kali itu gimana cara bacaannya tekniknya apa langkah pertama yang harus kita lakukan nah kalian bisa tulis nanti di kolom komentar nanti saya bakalan kasih link video yang membahas secara jelas tentang yasin 41 kali misalnya atau misalnya nih teman-teman kurang paham tentang scripting yang 55x5 nanti saya bakalan kasih link video saya yang membahas secara detail secara jelas tentang scripting 55x5 itu ya karena saya sudah pernah membahas semua ya di video di video-video sebelumnya itu dengan jelas caranya dari awal gimana sampai habis gimana ya nah jadi itu silahkan praktek nah bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk lolos ASN ya entah itu PNS atau P3K ada satu trik lagi yang menurut saya wajib banget kalian ikutin ya dan ini saya lakukan juga setahun yang lalu yaitu apa kalian bisa buat duluan nip teman-teman ya terus tulis di kolom komentar hal ini saya lakukan bener-bener saya lakukan setahun yang lalu saya tulis nip saya di salah satu kolom komentar motivasi dan itu bener-bener terjadi saya menulisnya di Februari 2023 dan akhirnya saya lolos ASN Alhamdulillah di Desember 2023 ya jadi dari Februari ke Desember itu lumayan lama dan saya sudah lupa bahwa saya itu pernah menulis di komentar tersebut dan Masya Allah nip tersebut menjadi kenyataan jadi bagi teman-teman yang punya hajat yang pengen terkabul kalian bisa tulis di kolom komentar kalau yang pengen lolos ASN tadi kalian bisa tulis duluan nip kalian yang pengen punya hajat lain misalnya nih pengen punya istri pengen punya suami kalian bisa tulis juga di kolom komentar kalimat seolah-olah kalian sudah mendapatkan istri atau suami atau pasangan hidup yang luar biasa seperti kalian inginkan misalnya pokoknya tulis seolah-olah sudah terjadi sudah didapatkan sudah kalian miliki saat ini nah untuk penulisan nip kalian bisa ikutin contoh itu bisa kita buat sendiri kalian bisa ikutin panduannya nanti saya tulis disini insyaallah rejeki gak akan kemana rejeki pasti bakalan datang di waktu di saat yang tepat oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya salam sehat salam bahagia tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad selamat menikmati selamat menikmati